Seorang binaragawan dari Kazakhstan yang menikahi boneka dewasanya harus gigit jari setelah istrinya rusak tepat sebelum perayaan Natal pertama mereka sebagai suami istri. Padahal Yuri Tolochko baru saja menikahi Margo, boneka dewasanya pada November lalu. Kini Yuri terpaksa harus menunggu Margo diperbaiki. Yuri dengan sabar menanti Margo diperbaiki di kota lain. Ia berkata, kepolangan Margo dengan selamat akan menjadi hadiah bagi mereka berdua. Pada 25 November lalu, pasangan yang tidak biasa ini mengikat janji mereka di hadapan banyak tamu undangan. Yuri bercerita bahwa ia bertemu dengan Margo di klub malam pada tahun lalu dan pasangan itu awalnya berencana untuk menikah pada Maret awal tahun ini. Namun karena pandemi, rencana pernikahan mereka pun terpaksa harus mundur, ya seperti pasangan manusia lainnya. Kepada Daily Star, Yuri mendeskripsikan hubungan mereka, mengutip, Secara umum saya mulai cemburu pada Margo. Banyak pria ingin membayangkan hal yang sama. Setelah menikah, saya memutuskan untuk menunjukkan Margo kepada sedikit orang. Saya juga melarangnya mengakses Instagram. Saya melakukan hal ini sejak lama. Mungkin saya terlalu egois. Tapi itulah keindahan dari Margo, bahwa saya bisa melakukan ini kepadanya dan ia tidak masalah. Semoga Margo bisa segera diperbaiki dan kembali ke pelukan Yuri. Pernikahan memang mampu menyatukan dua orang yang berbeda. Namun kini pernikahan bahkan mampu menyatukan dua objek yang berbeda. Manusia dan boneka. New York Post baru-baru ini membagikan kisah seorang bodybuilder dan juga aktor terkenal di Kazakhstan yang ingin menikah dengan seorang wanita. Eh, maaf, ralad. Dengan boneka dewasanya. Pria yang bernama Yuri Tolochko ini akan menikahi boneka seksnya yang bernama Margo setelah bersama selama delapan bulan. Wow, selamat ya. Aktor ini memperlakukan Margo dengan liburan dan makan malam yang melah. Juga mendokumentasikan kencang romantis mereka bersama. Jika orang lain melihat sekilas, mereka pasangan yang sempurna. Yuri juga menceritakan kisah bagaimana ia bertemu Margo. Yaitu ketika Margo masih bekerja sebagai pelayan di bar. Hmm, oke. Boneka bekerja sebagai pelayan di bar. Masuk akal. Yuri berkata bahwa Margo tidak tahu bagaimana caranya memasak. Tapi ia tahu bagaimana untuk makan dan ia sangat menikmati masakan Georgian. Dan sebelum mereka memutuskan untuk menikah, Yuri mengaku Margo memiliki sebuah masalah setelah tampil di acara televisi dan ia ingin melakukan operasi plastik. Jadi, Margo menjalani operasi plastik dan kini ia tampak seperti orang lain. Masih belum diketahui kapan tanggal pernikahannya akan dilangsungkan. Tapi kita doakan saja.